Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang memirsa Liberti Siang hari ini Liberti berada di Desa Siwal Bagi Syukuarjo Kali ini Liberti akan bertemu dengan salah seorang bapak yang biasa ngambil air di sendang Siwal ini Nah kali ini Liberti akan menyual masalah sejarah dari Sendang Siwal yang ada di Siwal Bagi Syukuarjo ini Nah ini sendangnya Mas Sampen namanya siapa mas? Purwanto Pak Purwanto Tinggalnya di? Di Siwal Di Siwal daerah sini juga? Ya di Barat Balidesa Di Barat Balidesa Nah kalau ini Sendang apa ini Mas? Ini sendang Siwal Pak Dulu jadi disini Biasanya kalau orang untuk istilahnya membuang bayi atau cari bayi Kalau orang yang mungkin dulunya sulit punya anak mandi disini akhirnya dipermudah untuk mencari mendapatkan keturunan Oh berarti dikenal sebagai sindang untuk kerejekan masalah putro dan putri di sini? Iya Dengan syarat mandi disini? mandi disini Terus itu sering mandi disini seling tirakat disini akhirnya diperlukan kemudahan untuk mendapatkan keturunan itu Pak Yang mandi disini perempuannya atau bapak-bapaknya? Ya biarnya gantian jadi nanti ada yang mandi kalau yang yang mandi yang mandi bibuk kalau bapak yang untuk bapak-bapaknya Oh dulu kalau yang yang mandi disini orangnya udah tinggal dia sesuatu di sini Oh berarti kalau perempuan dibantu perempuan laki-laki dibantu laki-laki juga mandi disendang ini mas? Iya mandi disini Loh mandinya dimana mas? Apa harusnya buruk? Tidak ini kan ini bisa ambil seperti ini pakai ember Caranya kan misalnya ini dibuang dulu nanti kan gantian mandinya karena beda gantian ini oh berarti langsung diguyur disini masih oh berarti urut-urutannya gimana mas? Urut-urutannya gini wudu dulu ya ya urut-urutan untuk ngalah berkah mengharap rahmat rahmat dan ridhonya Allah umasalah putra putri disini 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 nah nah ini ini urut-urutannya untuk berharap ridhonya Allah tentang keturunan pertama berhudu ini pertama mengambil air dari sendang siwal ini dipakai untuk berhudu ini oh selesai dari berhudu ambil lagi mandi secukupnya untuk kalau dia biar dapat ketolongan kuasa ya ambilnya sampai 7 ember sampai 7 ember bitulungan iseng kuoso itu kalau nanti cari bitulungan 7 kalau cari kelasan 11 ember cari kesepualasan ya kewalausannya iseng kuoso itu 11 insya Allah nanti dengan itu dah terus nanti ya sampai rumah sholat hajat dulu terus mungkin kan nama istri buah sama istri dipermudah untuk mendapatkan rezeki anak oh kalau kawalasan maksudnya kawalasan gimana mas istilahnya kalau istilahnya kawalasan itu maha pengasihnya Allah jadi kan kawalasan iseng kuoso jadi dengan membuatkan rahmatnya Allah mendapatkan kemudahan untuk menjadikan anak itu dapat anak iseng sholat ataupun yang sholihah mas kalau sejarahnya dari sendang shiwal ini sejarahnya bagaimana mas ini udah turun-temurun dari dulu dulu ada pohon beringin besar disini jadi orang keraton juga sering kesini katanya kesepukus ini ini untuk itu keberkan mencarikan keturunan disini jadi bukan ini keturunan dari Allah tapi dia mandi dulu disini pulang sampai rumah sholat hajat minta sama Allah enggak artinya ini sejarahnya peninggalan dari siapa gitu ini peninggalan zaman kerajaan dulu katanya zaman kerajaan pacang jaman pajang oh ini udah zaman pajang jadi kaitannya sini sama di sumur tua yang di sebelah barat itu oh ini berarti peninggalan dari kasultanan pajang kebetulan pajang sendiri dari sini dekat ya sekitar 20 meteran dan ada ada gua sebelah utara sana tapi sekarang udah tertutup mas kok ini ditembuk di dinding ini sehingga menghilangkan semacam nilai sakralnya kenapa kok harus di dinding ini kan mungkin dari pemerintah sini dicarikan bantuan jadi kalau orang mau hajat disini hujan dan tidak enggak dalangan jadi bisa ngeyup disini tidak kehujanan gitu oh gitu terus langsung dibangun ini ini bangun tembok dinding kanan-kiri sekitar berapa lama udah mungkin ini tahun 2019 an mungkin 2000 berarti baru aja ini enggak ada semacam ikan apa itu enggak ada oh ada ikan lele yang kalau ada riskan itu ketemu ikan lele yang tinggal ikan lele yang tinggal mana mas ikan lele mana mas oh tadi di sebelah situ itu kayaknya semacam undang-undang gitu ya mas oh berarti dari sana jalan sini terus turun sini ya oh berarti boleh kumkum disini ini enggak pernah surut ya akhirnya surut ya mas oh tadi ada lele yang disitu satu enggak ada tulangnya maksudnya gimana maksudnya gimana lele tinggal tulang masih hidup lele tinggal tulang masih hidup tinggal tulangnya masih hidup kok bisa ya mas yaitu kesakralnya sini oh encih encih berarti enggak boleh diambil ya mas warnanya apa mas warnanya anu kalau tulangnya putih kalau pas pembet ya tulangnya seperti biasa encih encih berarti kalau insya kalau kerejekan bisa melihat kemunculan dia ini syaratnya untuk ngalah berkah disini syaratnya gimana mas syaratnya juga mungkin cuma kita bismillah sini misalnya di pandu minta doa pada Allah pakai bunga bunga liman itu liman merah beli di tempat sudah tahu untuk mencari rezeki anak sudah tahu Mas Pur ini alamat lengkapnya dimana ini ini sendang siwal di di Tukuh Siwal Kelurahan Siwal Kecamatan Bagi Suko Harjo terima kasih Mas Pur demikian wawancara Liberty dengan Mas Pur Wanto yang tinggal di Desa Siwal ini yang dari kecilnya sangat tahu tentang kondisi dari sendang Siwal yang cukup bersejarah peninggalan dari Sultan Hadiwijaya Pajang ini di sampingnya ada itu pohon nopo itu pohon dayam sama pohon bendok pohon dayam dan pohon bendok selamat 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 Terima kasih.